Halo, jumpa lagi dengan Bu Lili dalam pelajaran Bahasa Indonesia Kali ini kalian akan mempelajari tentang apa yang disebutnya Dina Silahkan kalian buka buku tema pikamu dari halaman 29 Kita lihat pada ayat belajar Nah, kita lihat bersama-sama dalam papan tulis Di papan tulis sudah boleh tuliskan bahwa yang namanya Dina Itu apa? Dina adalah gambar Ini yang perlu ditekankan Gambar yang menunjukkan letak Bisa itu letak kota, bisa jalan, ataupun suatu tempat Nah, yang kedua Fungsi Dina Yang pertama itu adalah untuk menentukan arah tujuan Ketika kita mau pergi ke suatu tempat, ke suatu sebuah kota Kita bisa melihat Dina Dari Dina itu bisa kita lihat, oh kita ke arah mana Nah, yang kedua untuk menentukan di rumah siswa tempat Seandainya kita akan pergi ke sekolah kita, ke SDTH Kita misalnya dari Pertoyudan Kita tidak diberikan Dina Kita lihat, oh lokasi SDTH itu adalah berseberangan sedikit dengan antos Kemudian masuk ke gerbang GSG Dungsan bangunan teribati Nah, itu fungsi dari Dina Untuk mengetahui lokasi Fungsi yang ketiga Itu adalah untuk menyingkat penjelasan suatu tempat Karena di Dina itu sudah tergambarkan jalannya Sudah tergambar misalnya ada pos polisi Ada gedung teribati Nanti kalian cuma melihat Oh, ternyata dari Dina ini Kita bisa melihat bahwa gedung SDTH itu terdapat di belakang gedung teribati Tidak usah terlalu banyak penjelasan Ketika kita sudah melihat suatu Dina Kita sudah langsung tahu Oh, ini letaknya di sini Di jalan ini Nah, itulah artinya dengan kata menyingkat Menyingkat penjelasan Ya, begitu Nah, berikutnya itu adalah Dina Di dalam Dina terdapat ketunjuk yang berfungsi Agar kita mengetahui karakteristik Atau ciri-ciri tempat yang tidak dituju Tadi contohnya Ketika kita melihat Dina SDTH Diberikan Dina SDTH Kita akan lihat Kita persemit lagi Misalnya Dina gedung SDTH Kita akan melihat Mengetahui karakteristik Atau ciri-ciri tempat yang tidak dituju Ini yang juga kita garis Mengetahui karakteristik Misalnya kita mau melihat Dimana kita letak kelas 4 Oh, ternyata Nah, ternyata letak kelas 4 itu ada di latihan Diba Berseberangan dengan kelas 5B Di samping kelas 6 Dan juga ruangan dari SMP Nah, kita mau ketahui ciri-cirinya Karakteristiknya Ya, tahu kok Ternyata ruangan kelas 4 itu menghadap ke timur Nah, dari situ ciri-cirinya Juga bisa terlihat Baik, anak-anak Untuk penjelasan mengenai Dina Kita di sini dulu Nah, mari bisa kita gambarkan Mengalui Apa ini? Yang namanya Ketak pikiran Banyak Untuk menghafal ini semua Kalian bisa masukkan ke dalam EPE Ingat Dina ini suatu letakkan di tengah Karena ini adalah Pokok pikiran Nah, Dina ini disebut juga Atau sama Dengan peta Hanya perbedaannya muncul di sini Pada Dina Itu lebih Sempit Sedangkan pada peta Ini selain Lebih luas Juga lebih detail Nah, itu perbedaannya Fungsinya bisa kamu tulis di sana Ada Tiga fungsi Begitu juga Cara membuat Dina Di sana belum ada Namun Kita bisa lihat Silahkan Dipe Perhatikan Cili Cili Atau Karakteristinya Oke Tidak kalah penting Ketika kita membuat Sebuah Dina Kita itu harus Memperhatikan Apa Saran Apa Petunjuk dari Seorang Para sumber Yang bisa kita jadikan Sumber untuk Menentukan Bagaimana Kita membuat Dina Jadi itu penting Sekali Supaya Dina yang kita buat Itu tidak terlalu Jauh Ketepatannya Oke Anak-anak Penjelasan dulu ini Tentang Dina Itu saja Nanti silahkan Kalian berjaga Tugas Untuk Memangkami Dina Itu dari Halangan 31 Di Bukumu Di Bukumu Halangan 31 Bagian Ayo Belatih Begitu Kalau lupa Buka lagi Video Pembelajarannya Supaya Kalian Ingat Baik Sampai ketemu Di video Selanjutnya Salam Sejahtera Da